Sama kuliah yang lain Pak Dhani mana ya Tidak ada orang Oh itu Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani Iya Pak Pak Gimana ini Pak proyeknya Alhamdulillah Proyeknya ini hampir selesai Pak Ini Berapa kuliah Pak Kalau kuliahnya 10 kuliah Pak Ada kendala-kendala gak Pak Selama pembangunan Alhamdulillah selama pembangunan tidak ada kendala Alhamdulillah Proyek ini jadi ada yang mau beli Pak Oh jadi Pak Nanti orangnya mau langsung kesini katanya Oh yaudah Pak Pak Dhani ini Belum makan siang Belum Pak Belum makan siang Oh nanti Pak Dhani beliin dulu Buat kuliahnya Sekalian sama Pak Dhani aja Iya Pak Pakai orang Pak Dhani ini dulu ya Nanti saya transfer Sudah saya beli makan dulu ya Pak Iya iya Ini kita mau kemana sih yang Kita mau ke bangunan Kan Oh aku gak cerita ya sama kamu Kalau aku ini mau beli rumah Tapi udah proses kok Proses pembangunan Makanya kita mau lihat kesana aja Tapi udah dibeli Atau mau beli Ya ini Lagi proses nego sih Tapi bangunannya udah sesuai Yang aku inginin Berarti cuma Cuma di DP aja gitu Iya Oh yaudah Yuk Rumahnya sebelah mana Iya iya Oh ini yang lagi dibangun Ini kayaknya ada mandornya Iya makanya mandor disini Mas 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 Dia itu ngolongnya Loh Hilang ya Ada apa Dhu Siapa Nah dia ini teman semperku dulu Oh Ada apa Dhu Kamu kerja disini Iya Kamu jadi kuliah disini Oh Kamu punya teman kuliah bangunan ya Aku gak nyangka lang Lulusan S1 seperti kamu Kerjanya kuliah bangunan seperti ini lang Oh dia kuliah Iya dulu kuliah dia mahasiswa terbaik Jurusan teknik kalau gak salah ya Oh ya bener Kan memang ahlinya teknik Ternyata teknik lapangan Jadi kuliah Aku Mungkin jadi kuliah kok Aku cuma ngerapain dulu Udah lang Gak usah malu-malu Oh iya lang Kenalin Ini cewekku Iya ini calon istriku Kamu udah dapet judul aja Ya iyalah lang Orang ganteng seperti aku Cepet Cari Calon istri Iya apalagi dia udah sukses Udah mapan Kamu Tetep sendiri Iya Iya Ya iyalah sendiri Berjuang untuk hidup aja dia susah Apalagi nyari jodoh Kamu sama kamu lah Kalau kerjaanmu seperti ini Kamu ada apa kesini Gak Mandormu mana sih Disini Oh Tadi Masih Duli kayaknya Oh gitu Gak Aku ada urusan sama mandor Ya bukan urusan sama kamu Kamu maaf lah Kamu cuma seorang kulis Iya taunya ngangkat batu sama ngaduk semen kan Kamu ada perlu apa sama menurut proyek ini Udah lelang Kamu gak usah Ikut campur masalah kami Toh kamu disini cuma kulis Eh yang Kamu yakin becus Dia Apa Ngebangun rumah kita ini Nantinya malah gak benang Iya sih Aku ragu ya Ntar aduin aja ke mandor Kalau dia ini suruh pecat Iya Iya kayaknya sih Tapi itu kulitannya juga gak rata gitu Gak rapi Jadi Ini sama kali kan Ya ini Aku kesini Mau Nego ini Sama Mandornya disini Hebat kamu ya Sekarang udah punya calon istri Bisa Beli rumah sendiri Iya 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 lah Masa kamu lang Lihat kamu Iya ini Anu loh ya Strategis banget tempatnya Tapi kalau bangunannya gak bener kan Gimana yang Apalagi dia yang Yang ngerjakannya Aku jamin ini aman kok Kulinya Semuanya Terpercaya Eh kamu kok jadi mandor disini Kamu kok gak kerja sih yang lain pada kerja Kamu kok diem-diem disini Aku kan Mau nyoba jelasin Supaya nanti gak ada salah paham Jelasin apa lang Salah paham apa sih Jelas-jelas kamu disini ini sebagai kuli Padahal aku sendiri gak punya salah apa-apa sama kamu Ya Ya Emang sih Kamu gak punya salah apa-apa sama aku Tapi aku ini muat melihat kamu disini Apalagi Kamu ini disini sebagai kuli Dan yang lain kerja kamu malah asik-asikan disini Gini loh Ini kan calon rumah kita nantinya Kalau udah dibayar lunas Ya kita kan gak mau kalau rumah kita ini asal-asalan aja bangunnya Apalagi yang bangun kayak kamu Udah gak mau kerja males-malesan kayak gini Yah kapan selesainya dong Aku bukan nyaman selesan kok Ini aku lagi rapiin tempat ini Soalnya gak rapiin begini Yaudah sana rapiin tempat ini Mulah ngobrol bareng kita Nanti Tak suruh turunin loh gajimu Yaudah sana Kamu kerja yang becur tuh Sama aku yang lain Yaudah ya kita lihat-lihat di depan yuk yuk Waduh kenapa pak? Oh gak apa-apa saya ke belakian tadi Oh iya pak Masihnya mana mas? Waduh warungnya tutup semua pak Kasian nih Biar saya nanti pesen online aja Loh Loh Pak Ini ada tamu? Oh iya Tadi Ada tamu mas Ini Rumahnya gak jadi saya jual sih pak Loh Kenapa kok gak jadi dijual? Ya Ya Tadi sih Tapi harganya saya naikin ntar Soalnya Mau beli gak menghargai pekerjaan Oh iya iya pak Yaudah Pak Dhani lanjut aja Bisa Ya pak Permisi ya pak Gimana yang? Bagus kan rumahnya? Iya lumayan sih Nanti kalau bisa yang belakang gak dinaikin tingkat dua gitu kayak Iya gampang Yang penting kita build dulu harganya Mas 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 Permisi mas 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 pandor yang disini ya ya kenapa gini loh kan saya mau nego masalah harga rumah ini tuh kalau masalah nego gitu Mas tanyakan saja bos saya ke bos Mas bukannya Mas di sini sebagai pandoran tahu biasanya harganya berapa Oh kalau masalah negosiasi tanyakan aja mas ke bos saya itu ada di mobil Oh deh bisa anterin nas ke mobil bos ya sudah Mas silahkan negosiasi sendiri saya tak tinggal dulu mas dia bukannya gilang ya iya kalau lagi ada apa tunggu eh kok aku disuruh nemuin kamu kamu sih kamu kan disini sebagai kuli Oh tadi itu kamu salah paham aku cuma ngerapin kok kan seperti yang aku bilang aku bukan kuli disini jadi kamu bosnya yang bangun ini Iya tadi itu mandor di sini Oh gitu ya jadi kita salah pahamnya ya udah nih beginilah eh sebelumnya aku minta maaf sama kamu udah menghina kamu tadi sebenarnya aku sini mau nego masalah rumah ini sama kamu Oh karena mau nego Iya mau nego berapa ya nggak bisa dikurangi sedikit harganya ya kurangin 20 juta apa-apa gitu ya kan kamu mulai dulu temen SMA kulang masa kamu ketemu sendiri nggak mau ngasih harga spesial waduh walaupun temen maaf nih aku nggak bisa nurun harganya sekarang bukan masalah temen aku aku juga lagi butuh kok kasihan sama kulit-kulit disini juga kamu nggak lihat apa itu kerja keras buat bangun rumah ini berapa ya seperti darga awal itu sudah nggak bisa dinego ibulah kamu nggak bisa ngehargain kerjaan orang lain kok Bagaimana aku bisa buat ngasih harga spesial buat kamu ya aku kan nggak tahu langkah kamu kamu sekarang udah sukses ya aku tahunya kamu cuma seorang mahasiswa dan nggak tahu kabarnya kemana tiba-tiba menghilang dan sekarang kita bertemu maka kamu tadi kayaknya jadi kulit makanya aku simpulkan kamu cuma pekerja kulit disini makanya denger dulu penjelasan dari aku tadi kalau gitu kan kamu nggak salah pak kamu iya aku minta maaf lang gimana masalah rumah ini ya saya harap kamu bisa turunin harganya lah dan akan soalnya aku mau nikah lang ya udah deh aku turunin lima juta aja ya tapi uangku masih kurang lang gimana nih 10 juta deh udah itu mentok disitu udah gimana ya terserah kan bukan uangnya jadi kamu tapi uang kita kurang tapi kan kita udah terlanjur kasih DP emang kau batalan gitu DP DP yang aku taruh itu hangus ya ya kalau nggak mau masih banyak kok yang menungguin rumah ini ya udah deh Lang aku usahain bulan depan aku lunasin ya ya udah aku sekali lagi minta maaf udah menghina kamu tadi ya aku maafin ya udah aku minta dulu ya ya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati